Seringkali dianggap sebagai istri yang paling sabar, kini nama Citra Kirana tak henti-hentinya disorot oleh warganet, lantaran sikap tegarnya dalam menghadapi kasus yang melibatkan sang suami tercinta, Reski Aditya. Meski Reski Aditya disebut memiliki anak dari Weni Aryani, namun hal itu nampaknya menjadi suatu peristiwa yang tak menggoyahkan hati Citra dalam mempertahankan rumah tangganya. Bahkan wanita berusia 29 tahun itu pun bisa memastikan bahwa rumah tangganya dengan Reski Aditya baik-baik saja, meski adanya cobaan yang terus menerpa. Lantas seperti apa cara Citra Kirana menguatkan mentalnya di saat badai cobaan yang saat ini menimpa keluarga kecilnya? Haruslah, harus, harus, ya harus, dahagia teruslah, harus ya. Ya, lebihnya dinikmatin aja kalau misalnya kita sama-sama bisa saling berpegang tangan, sama-sama saling memuatkan, ya nggak ada alasan lagi untuk bisa, ada hal-hal yang masuk hal, ya nggak cuma sesuai. Ya, harus saling percaya gimana caranya, gimana ya. Sebenernya nggak, aku juga nggak bisa jelasin sih sama-sama harus saling percaya aja, satu sama lain. Itu kan doa dari semuanya juga, ya kalau cemburu mah wajar ya kalau menurutku ya. Jadi ya, ya tapi ya kalau udah berlebihan juga ya ganggu, jadi lebih baik ya di ini aja lah, dipilih-pilih aja. Lagi ikut-ikutan aja, karena Mas G kan kemarin lagi tenis banget tuh. Sebenernya dari dulu awal nikah juga dia udah tenis banget sih, cuma baru sekarang-sekarang kayak lagi pengen ikut-ikutan aja gitu. Berpegang teguh dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, tak aya jika Citra Kirana kini merasa lebih kuat dalam menghadapi masalah. Lantaran adanya dorongan dari para orang terdekat, terutama sang suami tercinta. Acapkali dirinya pun mengatakan jika rumah tangganya kini semakin harmonis, meski diuji oleh badai cobaan yang terus menerpa. Mengaku telah berencana untuk melakukan program, maka seperti inilah curhat Citra Kirana yang ingin melakukan program anak kedua. Pengennya sih ya, udah sering nanya-nanya sih, kayak baby, baby, baby. Terus dia tuh suka banget tuh ada bayi tuh dia suka sayangin gitu, kayak baby, terus dia kiss, dia peluk gitu. Tapi lain aja lah. Ada rencana buat mambah lagi? Ada dong pastinya. Ada programnya? Programnya belum sih ya, tapi ya kalau keinginan pasti pengen banget. Alhamdulillah sehat, lagi bawel-bawelnya. Udah mulai nanya-nanya, udah mulai kayak tau emosinya kayak gimana, lagi sedih, lagi marah, gak mau, pake baju yang sesuai dia inginin. Terus dia kalau ada kamera gak mau dilekam. Jadi kayak kita kalau misalnya ngerekam dia harus diem-diem banget. Alhamdulillah sih Atar tapi gak pernah yang tantrum banget gitu, enggak sih, kalaupun dia nangis tuh yang paling aku kasih pengertian, aku dengerin dia dulu gitu, aku biarin dia nangis dulu, sampai habis baru aku tanya baik-baik aku ajak ngobrol. Walaupun mungkin belum bisa diajak ngobrol panjang, tapi at least aku udah mencoba dan Atar tau kalau aku tuh keduli sama dia. Kan orang tuanya kita berdua, jadi kita berdua, kalau untuk anak sih, aduh, kerjasama. Terima kasih. Terima kasih.